Halo, selamat datang di channel saya, Kevin Donald Bawari. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara bayar tagihan Shopee pinjam atau S-Pinjam. Jadi caranya sangat mudah, langsung saja kita buka aplikasi Shopee-nya. Dan ini dia tampilan dari branda Shopee. Dan untuk membayar tagihan Shopee pinjam atau S-Pinjam, disini kita klik menu saya yang di pojok kanan bawah, langsung di klik saja. Selanjutnya, disini di dompet saya, disini ada Shopee Pay, Kevin Shopee, S-Pinjam, dan S-Pinjam atau Shopee Pinjam. Jadi untuk pembayaran S-Pinjam, langsung kita klik saja menu S-Pinjam ini. Dan apabila lokasi yang belum diaktifkan, silahkan diaktifkan terlebih dahulu. Karena dia harus meminta aktifkan lokasi. Ini dia tampilannya. Untuk tagihan akan muncul di pembayaran bulan ini atau nanti muncul juga jatuh tempo, tanggal, dan bulannya. Dan disini sudah tampil disini untuk tagihannya ada Rp734.000. Sekian. Dan untuk membayarnya, klik saja bayar yang di samping kanan ini. Dan selanjutnya, kita klik pilihan pembayaran. Ini dia, langsung klik saja. Jadi untuk pembayarannya, bisa menggunakan Mitra Shopee, Alpaman, Alpamidi, Indomaret, dan Transferbank, Virtual Account. Jadi disini saya akan menggunakan Transferbank, menggunakan M-Banking. Oke, langsung di klik saja Transferbank. Dan untuk pembayaran ini juga bisa melalui Alpaman atau Indomaret. Silahkan dibuka saja. Kemudian selanjutnya disini saya akan menggunakan Bank BNI. Ini dia. Dan klik Konfirmasi. Dan selanjutnya kita klik Bayar yang di bawah ini. Dan untuk pembayaran melalui Transferbank, baik itu BNI atau bank lainnya, nanti akan ada virtual akunnya yang bisa kita masukkan di M-Banking. Oke, ini dia untuk nomor rekening tujuannya atau virtual akunnya. Dan disini langsung kita klik salin atau kita screenshot saja. Dan selanjutnya disini ada petunjuknya di bawah. Petunjuk Transfer M-Banking. Dan ada juga petunjuk Transfer e-Banking atau Transfer ATM dan Transfer SMS Banking. Jadi bisa menggunakan M-Banking, e-Banking, ATM, dan SMS Banking. Jadi apabila Anda masih bingung silahkan diikuti saja petunjuknya. Dan apabila kita sudah melakukan pembayaran di M-Banking atau di ATM atau yang lainnya, maka akan muncul pemberitahuan pembayaran berhasil seperti ini. Dan selanjutnya klik OK. Tunggu berapa saat. Dan disini di menu Sopi Pinjam, pembayaran kita sudah diproses dan sudah langsung berhasil. Dan uang yang kita bayarkan untuk pembayaran tagihan S pinjam tadi sudah masuk ke limit kredit Sopi Pinjam atau bertambah ke limit kreditnya. Dan selanjutnya klik OK. Terima kasih.